Hai guys yang pertama-tama kita cincang kita potong-potong segini ya setelah itu kita rebus rebus selama kurang lebih lima menit tutup ya sembari menunggu jamurnya matang kita cincang bagian ayamnya ya kurang lebih seperti ini kita potong-potong seperti ukuran dadu oke selangkah selanjutnya ini daging tadi sebanyak seprapat kilo eh 250 gram ya kita haluskan harus memakai es batu ya guys biar maksimal Hai dan juga kita tambahkan empat siung bawang putih dan bawang dan juga bawang goreng secukupnya atau dua sendok makan oke kita haluskan dulu oke guys kita siapkan bahan-bahannya juga yaitu seperti biasa tepung tapioca cabasso Hai segitiga biru tepung terus ada wortel yang sudah diiris ya Hai ada daun seledri ndak telur Hai garam-garam tak lupa ini penyedap raca micin lada aku kaldu bubuk terus memasak kuih selanjutnya ini dagingnya sudah dihaluskan tadi ya guys kita taruh dalam wadah setelah itu kita campurkan bahan-bahannya wortel sekitar satu on wortel lagi satu ons di serut di serut gas yang ini satu ons kita serut kecil-kecil Oke setelah itu kita masukkan Hai daun seledri Hai cinta lupa dan tak lupa produk andaran kita mushroom temur yang sudah kita rebus tadi ya guys setelah itu kita masukkan merica bubuk setengah bungkus setengah bungkus saja guys setelah itu tambahkan masako masako satu sasat ya guys sudah penyedap rasa garam 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 halus sedikit saja sesuai selera sesuai selera setengah sendok oke setelah itu kita tambahkan penyedap rasa micin satu sendok kuding ya guys setelah itu kita aduk hingga merata kasih air jangan lupa kita tambahkan air ya air aduk 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 telur setelah itu kita tambahkan satu butir telur ayam aduk lagi yang merata kita tambahkan tepung segitiga biru ya sedikit saja tiga seneng makan oke setelah itu kita tambahkan tepung tapiaka segini 500 gram kita tambahkan separohnya ini 250 gram oke guys kurang lebih seperti ini adonannya ya setelah itu kita cepatkan wadah kita pakai loyang ya seperti ini dan ini kita kasih plastik nanti biar enak ngambilnya ya dan juga jangan lupa dilumuri minyak biar mudah nanti waktu ngambilnya Oke kita lengket kita cemplongkan sekarang peran-peran ya guys oke guys setelah seperti ini kita masukkan ke dalam panci ya kita kukus disini Oke kita tinggalkan hal dulu ini ya selama kurang lebih 30 menit few minutes later kita matikan kompornya ya oke guys kita angkat ya kita tunggu sampai dia menjadi dingin dulu ya oke guys setelah didinginkan kurang lebih seperti ini baru kita keluarkan dari media kita tumplek ya kita buka semuanya oke setelah itu kita potong-potong kecil-kecil ya kita potong sesuai selera ya oke setelah dibotong-potong tadi jadinya seperti ini kurang lebih oke setelah itu kita masukkan tepung ke dalam wadah ya 5 sendok makan 5 sendok makan saja setelah itu kita tambahkan penyedap rasa setengah bungkus air secukupnya tambahkan air secukupnya dan diudap oke sekurang lebih seperti ini ya jangan terlalu kental jangan terlalu ancar setelah itu kita celupkan ke dalam adonan ya kita ratakan siapkan tepung roti dan siapkan juga tepung roti jadi setelah dicelup-celup kita masukkan ke dalam tepung roti terus kita aduk-aduk hingga merata terus diaduk hingga tertutup oleh tepung roti dan siapkan tepung roti semuanya ya ya kurang lebih seperti ini guys jadinya kurang lebih seperti ini oke guys langkah selanjutnya kita goreng dan apinya jangan besar-besar sedang saja apinya guys ya biar nggak gosong sedang kecil oke guys setelah warnanya berubah ke kekuatan kita angkat ya tadaaa sudah jadi guys guys mushroom chicken nugget ngasih gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati